Pemirsa pemerintah kota Bandung berencana menyalurkan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp14.000 per liter di lima pasar tradisional. Penyaluran minyak goreng kemasan sederhana itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjamin stok minyak goreng tersedia secara nasional dengan harga yang terjangkau. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menyambut baik kebijakan penyaluran minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp14.000 per liter. Kebijakan tersebut dinilai membantu para pelaku usaha kecil mikro dan menengah di Kota Bandung yang selama ini terdampak lonjakan harga minyak goreng. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Eli Wasliah Jumat 7 Januari mengatakan minyak goreng kemasan sederhana tersebut rencananya akan disalurkan ke lima pasar tradisional di Kota Bandung. Yaitu Pasar Cihaur Gelis, Pasir Cijera, Pasar Palasari, Pasar Ujung Berung, dan Pasar Sadang Sera. Kalau saya menyimak, ini memang terlalu awam, saya juga, tapi menyimak dari arahan dari Bapak Menteri Perdagangan, itu akan disebar, didisklusikan ke pasar yang merupakan pantauan, pantauan Kementerian Perdagangan. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menginstruksikan Menteri Perdagangan Muhammad Butfi untuk menjamin stok minyak goreng tetap tersedia secara nasional dengan harga yang terjangkau. Pemirsa pemerintah pada 5 Januari 2022 lalu memungkuhkan pemberian subsidi untuk harga minyak goreng agar menjadi Rp14.000 per liter. Hal ini merupakan langkah menyediakan minyak goreng terjangkau di tengah lonjakan harga yang saat ini mencapai Rp18.000 hingga Rp22.000 per liter. Pemerintah mengumumkan akan memberi subsidi bagi harga minyak goreng kemasan sederhana agar menjadi Rp14.000 per liter di seluruh Indonesia selama 6 bulan ke depan dan dapat diperpanjang. Hal ini dilakukan untuk menyediakan minyak goreng yang terjangkau di tengah harga yang melonjak di atas harga eceran tertinggi, khususnya sejak masa Natal dan Tahun Baru yang diberkisar Rp18.000 sampai Rp22.000 per liter. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi usai rapat bersama Menko Perekonomi NHR Langga Hartarto menyebut saat ini pihaknya tengah meningkatkan upaya penyediaan komoditas minyak goreng. Kita rencananya akan menunjuk dulu 5 industri yang sudah siap dengan kemasannya. Kita akan mulai mudah-mudahan produksi akan segera berlangsung. Tidak akan lebih lama daripada awal minggu depan, Pemenko mudah-mudahan akhir minggu ini sudah mulai. Kita akan menuju dulu, menyasar dulu di pasar-pasar yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan. Pemerintah menyediakan subsidi minyak goreng sebanyak 1,2 biliar liter dengan anggaran sebesar Rp3,6 triliun. Adapun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPD-PKS ditunjuk sebagai pihak yang menyediakan dan membayarkan anggaran tersebut. Adapun saat ini operasi pasar masih berlangsung, sebanyak 11 juta liter minyak goreng disiapkan untuk masyarakat dan baru 4 juta liter yang telah terdistribusi. Pemirsa Pemkot Tanggerang Banten melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kooperasi dan UKM menggelar operasi pasar minyak goreng sesuai arahan dari Kementerian Perdagangan. Dalam operasi pasar kali ini, total sebanyak 4.000 liter disiapkan untuk masyarakat kota Tanggerang yang ditujukan untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Antusias masyarakat tampak terpantau di alaman gedung Cisadani Karawaci, Kota Tanggerang, Banten karena Pemkot Tanggerang tengah menggelar kooperasi pasar minyak goreng sesuai dengan arahan Kementerian Perdagangan. Dengan menerapkan prokes secara ketat seperti mengukur suhu tubuh, menjaga jarak, dan menggunakan cairan pembersih tangan. Dalam operasi pasar kali ini, minyak goreng yang dijual pada masyarakat hanya seharga 14.000 rupiah per liter dengan jumlah maksimal satu orang untuk 2 liter minyak goreng, sedangkan kuota yang tersedia sebanyak 4.000 liter. Kepala Bidang Perdagangan di Sperindak KOP UKM Kota Tanggerang, Sandi Sulaiman saat ditemui pada Sabtu 8 Januari menjelaskan minyak murah kali ini dijual lebih murah dibanding harga pasar dan ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat karena minyak goreng yang dijual di pasar-pasar harganya mencapai 17 hingga 24.000 per liternya. Untuk 2.000 orang, untuk masyarakat di kota Tanggerang ini. Untuk harganya Pak? Untuk harga per liter 14.000, maksimal ini per orang ini 2 liter, karena kita batasi ya, karena juga ini pandemi COVID-19, kita batasi dari yang dapat 2 liter ini, karena kalau kita nggak batasi tanpa membudak. Lumayan ini 3.000, kalau di pasar harganya 17.000, ini 14.000 kan menurut 3.000. Ini nanti buat tambah punya goreng ya Bu? Ya dibuat masalah Pak. Selama ini 3.000 itu masalah berat nggak Bu? Ya berat, kan kita seminggu bisa 2 kali, 2 liter seminggu, kan lumayan. Pihak Disperindakop UKM Kota Tanggerang menggelar operasi pasar di 2 titik di wilayah Kecamatan Karawaci dan di Kecamatan Pinang. Untuk di Pinang akan digelar pada hari Senin 10 Januari dengan kuota 4.000 liter untuk masyarakat kota Tanggerang. Langkah ini adalah upaya pemerintah dalam menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Terima kasih telah menonton!